Cuaca buruk dengan hujan deras membuat jarak pandang di Bandara Mutiara Sisal Jufri Palu pada Senin pagi 26 November tidak memungkinkan untuk pendaratan pesawat. Menurut otoritas Bandara Mutiara Sisal Jufri Palu, akibat jarak pandang yang terbatas itu, sebanyak tiga pesawat penumpang menunda pendarat dan mengalihkan penerbangan ke bandara lain, termasuk pesawat yang ditumpangi rombongan kepala staf TNI Angkatan Laut yang berencana ke Kota Palu. Sementara itu... Iya, itu tadi itu yang dilahirkan tadi, ada wings dua dari Gorontalo sama Luwuk. Gorontalo sama Luwuk itu akhirnya dialihkan kembali ke Gorontalo karena cuaca, alasan cuaca. Terus ada juga yang dari Jakarta, Lion, itu juga dialihkan ke Makassar. Sampai saat ini belum tebang juga. Sementara itu, prakirawan cuaca BMKG Stasiun Mutiara Sisal Jufri Palu menyatakan, cuaca buruk yang terjadi di Kota Palu pada Senin pagi, selain disebabkan karena musim hujan, juga karena adanya pergerakan awan tebal dari Teluk Makassar. Intensitas hujan yang tinggi sendiri diperkirakan masih akan terjadi hingga bulan Desember nanti. Karena di daerah Teluk Makassar itu seluruhnya ketutup sama awan Sibi yang cukup besar. Jadi karena itu waktunya yang cukup lama juga untuk awan Sibi itu merupakan bencar atau hilang, jadi beberapa penerbangan itu tertunda untuk landing di Kota Palu. Makanya beberapa pesawat itu diturun ke daerah dekat Palu. Nah tapi alhamdulillah sekarang Batik Air sudah akan landing di daerah Kota Palu karena sudah mulai membaik, tapi masih ada awan Sibi yang cukup besar juga di Teluk Makassar. Jadi untuk penerbangan mungkin semoga cepat membaik di daerah Teluk Makassar sendiri. Tim Liputan Radar TV Palu